Sitangan Halilintar jilid 16. Tentu saja semua tamu di rumah makan itu menjadi terkejut dan ketakutan. Pada waktu itu, setiap kalau melihat pasukan Manchu orang merasa takut dan ngeri. Walaupun bangsa Manchu sudah memerintah hampir 30 tahun di Cina, rakyat tetap merasa panik kalau melihat pasukan Manchu karena seringkali pasukan Manchu bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dengan dalih melakukan pembersihan terhadap para pemerontak. Para pelayan rumah makan, Hotin, dipimpin oleh majikannya sendiri, cepat menyambut gadis itu dengan membungkuk-bungkuk penuh hormat. Mereka mengenal gadis cantik jelita yang dari pakaiannya saja dapat diketahui bahwa ia adalah seorang putri bangsawan Manchu. Memang sudah beberapa kali putri Maya, demikian nama gadis bangsawan Manchu itu dikenal sebagai putri seorang bangsawan tinggi, bahkan kabarnya ayah gadis itu adalah seorang pangeran kerajaan Manchu, datang ke restoran itu untuk makan siang. Selamat pagi, nona putri Maya yang terhormat. Selamat pagi dan silakan memilih meja yang paduka anggap paling menyenangkan. Silakan kata pemilik restoran diikuti oleh para pelayan yang membungkuk-bungkuk sambil tersenyum ramah. Putri Maya, demikian nama gadis jelita itu, memandang kesekeliling. Masih banyak meja kosong di ruangan bawah itu, akan tetapi agaknya dia tidak tertarik. Ketika pandang matanya bertemu dengan Xiaobeng dan Asyong, gadis itu mengerutkan alisnya. Agaknya ia merasa heran melihat ada dua orang pemuda dusun berada pula di restoran besar itu untuk makan. Agaknya gadis itu tidak suka dengan keadaan di ruangan bawah, mungkin sekali karena melihat bahwa di situ terdapat dua orang dusun. Masa ia, seorang putri keluarga istana harus makan satu ruangan bersama dua, orang dusun yang bodoh, miskin dan kotor? Ia lalu memandang ke arah anak tangga yang menuju ke loteng. Aku hendak makan di atas saja, kata gadis itu kepada majikan rumah makan yang bertubuh gendut. Majikan restoran itu membelalakan matanya dan suara gadis yang nyaring merdu itu seperti mengejutkannya mohon beribu ampun, nona putri. Akan tetapi tempat di atas sudah diborong orang untuk pesta gadis cantik itu mengerutkan alisnya. Pembesar mana yang memborongnya? Katakan kepadanya bahwa putri Maya yang menghendaki tempat di loteng itu dan suruh mereka berpindah ke bawah bukan pembesar, nona. Akan tetapi yang memborong adalah Song Wan Gwe, hartawan Song, yang dermawan dan terkenal di kota Sao Chiu ini tak peduli siapa dia. Suruh turun pindah ke bawah bentuk putri Maya akan tetapi, mereka sedang berpesta, nona. Hem, berapa orang sih yang berpesta mereka ada? Empat, eh, lima orang. Apalagi cuma lima orang, hayo suruh mereka pindah ke bawah sekarang juga. Dan jangan membuat aku habis sabar majikan restoran Hotin itu tampak ketakutan dan bingung. Nama besar hartawan Song sebagai seorang dermawan di kota Sao Chiu amat terkenal, bukan saja karena kaya raya dan sosiawan, suka mendermakan kekayaannya, dan yang lebih dari itu, hartawan Song juga terkenai sebagai seorang yang memiliki ilmu silat yang tinggi dan kabarnya memiliki hubungan erat dengan semua tokoh kanghou yang gagah perkasa. Akan tetapi, nona putri, saya, saya tidak berani. Tanda petik. Hem, putri Maya lalu memberi isarat kepada perwira yang memimpin pasukan pengawalnya. Perwira itu bersama empat orang prajurit lalu berjalan melalui anak tangga menuju ke loteng. Siaobeng dan Asyong yang sudah membayar harga makanan, tidak segera keluar, melainkan masih duduk dan memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Juga para tamu yang masih berada di situ memandang dengan hati bergelebar. Mereka semua mengikuti lima orang prajurit pengawal yang naik ke loteng. Mereka yang berada di bawah tidak dapat melihat apa yang terjadi di atas, akan tetapi mereka dapat mendengar suara seseorang membentak. Loteng ini sudah kami borong dan kami sewa. Tak seorang pun boleh mengusir kami dari sini sebelum kami selesai makan minum, terdengar bentakan perwira pasukan tadi. Putri Maya membutuhkan tempat ini, maka kalian harus pindah ke bawah. Sekarang juga atau terpaksa kami menggunakan kekerasan menyeret kalian turun ke bawah terdengar suara tawa beberapa orang disusul suara berdebukan dan mereka yang di bawah melihat betapa lima orang prajurit pengawal itu berpelantingan dan terguling-guling turun dari anak tangga loteng. Agaknya lima orang itu dengan paksa dilempar-lemparkan turun. Bagus, Asyong berseru, akan tetapi Siao Beng segera menyentuh tangannya dan raksasa muda tadi menutup kembali mulutnya. Siao Beng tidak terlalu menyalahkan temannya yang agaknya berpihak kepada mereka yang berada di loteng karena baik Asyong maupun ia sendiri sudah banyak mendengar dari Magiok tentang kekejaman dan kesewenang-wenangan pasukan mancu yang menjajah tanah air. Dan bangsa mereka. Namun, Magiok juga memperingatkan bahwa tidak semua orang mancu jahat, di antara mereka banyak juga yang baik. Putri Maya menengok dan matanya yang indah, jeli dan tajam itu menyapu ruangan itu, agaknya hendak mencari siapa orangnya yang mengeluarkan suara pujian tadi. Akan tetapi melihat semua orang terdiam, ia lalu mengalihkan perhatiannya lagi ke arah anak tangga. Ketika melihat lima orang pengawalnya yang lain mencabut pedang hendak menyerbu ke atas, putri itu membentak tahan, dan mundur kalian. Lima orang pengawal itu tidak jadi menyerbu dan membantu kawan-kawan yang berpelantingan tadi. Namun tidak ada yang terluka parah dan kini sepuluh orang prajurit pengawal itu memandang ke arah gadis jelita yang dengan langkah tenang naik ke atas loteng melalui anak tangga itu. Semua orang, termasuk Siau Beng dan Asi Ong, mengikuti langkah gadis cantik jelita itu dengan heran dan tegang. Sungguh berani gadis bernama Putri Maya itu. Lima orang prajuritnya saja begitu naik sudah berpelantingan jatuh dan kini ia, seorang gadis cantik jelita yang usianya paling banyak 18 tahun, berani naik ke loteng seorang diri saja. Juga majikan rumah makan Hotin dan semua pelayannya, yang hanya mengenal Putri Maya makan di rumah makan itu selama beberapa kali dalam waktu sebulan ini, memandang heran. Siau Beng memberi isarat kepada Asi Ong dan mereka berdua menggunakan kesempatan selagi orang tercurah perhatian mereka ke arah loteng, cepat menyelingap keluar dan dari sisi rumah makan itu, di mana terdapat sebatang pohon. Mereka lalu memanjat pohon mengintai dari jendela loteng yang kini berada di depan mereka. Dari luar jendela itu mereka dapat menonton dengan jelas apa yang terjadi di ruangan loteng itu. Mereka melihat ada lima orang duduk menghadapi meja besar penuh hidangan. Yang duduk di kepala meja adalah seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun, pakaiannya seperti seorang hartawan sehingga mudah diduga bahwa tentu diayang. Disebut Song Wan Gwe, hartawan Song, yang dermawan itu. Tubuhnya tinggi besar dan wajahnya yang tampak gembira itu membayangkan kesabaran dan kematangan, namun juga berwibawa. Jenggotnya yang masih hitam itu rapi berjuntai sampai ke lehernya dan mukanya kemarahan. Orang kedua berusia sekitar 58 tahun, bertubuh sedang berpakaian ringkas dan wajahnya masih menunjukkan bekas ketampanannya. Orang ketiga bertubuh pendek gemuk, berusia sekitar 55 tahun, mukanya menyeringai seperti orang tertawa dan tarikan mukanya lucu. Orang keempat dan kelima adalah dua orang yang tadi naik dan yang jubahnya longgar kedodoran adalah yang tadi menotok pelayan sehingga pelayan itu tak dapat bergerak seperti patung. Sedangkan orang kelima adalah si kurus yang mukanya seperti tengkorak. Usia si jubah kedodoran sekitar 53 dan si muka tengkorak sekitar 50 tahun. Mereka adalah orang-orang yang sudah mulai tua, berusia 50 ke atas dan pakaian mereka pun sederhana, kecuali yang tertua dan yang duduk di kepala meja yang berpakaian seperti seorang hartawan. Orang pendek gemuk yang mukanya lucu itu tertawa sambil membersihkan kedua telapak tangannya seolah baru saja memegang barang kotor. Hehehe, segala macam tikus busuk datang mengganggu pesta kita, sengkel, kakak Song. Sungguh menjemukan dan mengurangi selera saja orang tertua, yaitu hartawan Song yang agaknya menjamu empat orang itu tersenyum, akan tetapi kata-katanya mengandung nada teguran ketika dia berkata, Ciyang T, adik Ciyang, engkau masih saja tidak dapat mengubah watakmu yang suka main-main. Permainan tadi hanya akan merepotkan aku yang tinggal di sawciu ini, Ciyang T karena peristiwa tadi pasti akan ada ekornya hehehe, sengkel, tidak usah khawatir. Aku orang suci yang selalu berpendirian, berani berbuat harus berani menanggung resikonya. Aku yang tadi telah mengusir lima ekor tikus itu, kalau ada ekornya, biarlah aku yang menghadapi. Engkau tidak perlu mencampuri dan engkau tidak bersalah apa-apa, Song ko, kata si pendek gemuk. Uh, Ciyang ke, kakak Ciyang, bagaimana engkau bisa berkata begitu kepada Song to aku, kakak tertua Song? Biar pin kini kita sudah terpisah-pisah, namun kita tetap merupakan lima bersaudara yang saling memelap, bukan? Apa yang dilakukan seorang di antara kita, menjadi tanggung jawab kita berlima. Bukankah begitu, sung tua ko hartawan Song mengangguk-angguk, kemudian dia bangkit berdiri ketika muncui gadis cantik jelita dari bawah tangga. Melihat ini, empat orang yang lain juga menoleh dan melihat gadis cantik jelita berpakaian bangsawan mancu, mereka juga bangkit berdiri. Dengan matanya yang indah namun bersinar tajam, Putri Maya yang sebetulnya nama lengkapnya adalah Mayani, menyapu lima orang itu, lalu terdengar suaranya yang nyaring dan merdu, dalam bahasa yang logat mancunya masih kental. Siapa yang telah merobohkan lima orang pengawalku ke bawah loteng tadi lima orang itu adalah orang-orang yang selalu bersikap gagah, maka si pendek gendut yang bernama Chiang Hau Seng itu cepat melangkah maju menghadapi gadis itu dan berkata, sambil tersenyum, Akulah orang si Chiang yang melakukannya, Nona. Yang lain-lain ini tidak ikut campur dan aku yang bertanggung jawab. Lima orang prajurit tadi bersikap kasar hendak mengusir kami dari sini, maka terpaksa aku memaksa mereka turun kembali, Sinar matu yang bening indah dan tajam itu mengamati wajah si pendek gendut dan tangan kirinya perlahan-lahan melolos sebuah sabuk sutera merah yang tadinya melingkar. Di pinggangnya yang kecil ramping. Ternyata sabuk sutera merah itu panjangnya sekitar tiga meter. Hem, bagus, orang si Chiang. Engkau merobohkan mereka yang menjadi pengawalku, berarti engkau tidak memandang kepada puteri Mayani. Nah, cobalah engkau jatuhkan juga aku seperti kau lakukan kepada lima orang pengawalku tadi Chiang Hau Seng menjadi bingung. Biarpun mulutnya masih tersenyum lebar, namun sinar matanya kacau dan dia benar-benar menjadi salah tingkah. Dia adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, tidak akan mundur selangkah pun menghadapi lawan yang bagaimanapun dasyatnya. Akan tetapi sekarang dia ditantang seorang gadis berusia belasan tahun, seorang puteri bangsawan yang cantik jelita seperti Bidadaril bagaimana mungkin menyerang seorang puteri muda belia seperti itu? Aku, aku, tidak bisa menyerang wanita muda belia, katanya gagap dengan muka berubah kemerahan walaupun mulutnya masih tersenyum. Hem, kalau engkau tidak bisa menyerang aku, akulah yang akan menyerangmu untuk membalas apa yang kau lakukan terhadap para pengawalku tadi. Setelah berkata demikian, tiba-tiba tangan puteri itu bergerak dan meluncurlah sinar merah ke arah muka si pendek gemuk. Sinar merah itu menyambar sambil mengeluarkan suara berciutan, gerakannya cepat bukan main dan telah menyambar ke arah kedua mati orang si Chiang itu. Si pendek gemuk terkejut bukan main. Dia mengenal serangan berbahaya. Sabuk sutra yang lemas itu kini menjadi senjata yang kuat dan berbahaya sekali dan hal ini saja menunjukkan bahwa puteri muda belia itu memiliki sin kang, tenaga sakti, yang hebat. Dia cepat mengelak, akan tetapi kedua ujung sabuk itu mengejarnya dan kini terdengar lara meledak iedak ketika kedua ujung sabuk sutra itu melecut iecut dari atas mengancam kepala dan muka si pendek gendut. Diam-diam Siobeng dan Asyong merasa terkejut dan heran sekali gadis bangsawan yang muda belia itu ternyata seorang ahli silat yang lihai bukan main. Kini, kedua sinar merah mengurung dan mendesak, dan ketika orang si Chiang itu melompat ke samping, dia disambut dorongan tangan kiri adis bangsawan itu. Wut, dos tubuh di pendek gendut itu terpelanting. Dorongan telapak tangan yang mungil itu ternyata cukup kuat sehingga biarpun tubuh si pendek gendut yang memiliki kekebalan itu tidak terluka, namun dapat membuat dia terguling. Hal ini sungguh mengejutkan teman-temannya yang berada di situ. Si pendek gemuk si Chiang ini bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang pendekar yang amat terkenal, baik ilmu silat tangan kosong maupun ilmu pedangnya. Maka sungguh mengejutkan kalau dalam waktu beberapa jurus saja dia sampai terpukul roboh. Chiang Huseng juga merasa penasaran. Dia masih tersenyum akan tetapi cepat melompat bangun dan kini sebatang pedang telah berada di tangan kanannya. Melihat temannya mencabut pedang, hartawan Song memperingatkan, Chiang Teh, jangan lukai atau bunuh orang akan tetapi gadis bangsawan manju itu yang menjawab, Katak buduk ini tidak akan mampu melukai aku, hehek suara tawanya sungguh menggelitik dan membuat Chiang Huseng menjadi marah sekali karena merasa dipandang rendah, dengan sebutan katak buduk. Akan tetapi padahal dasarnya memang dia tidak dapat marah, maka mulutnya masih tersenyum ketika dia menggerakkan pedangnya. Pedang itu berkelebat, berdesing dan ketika dia memainkannya, tampak gulungan sinar perak yang menyambarnya yang berdasyat. Bagus, kiranya engkau seorang ahli pedang. Hem, jangan dikira aku jerih menghadapi pedang pemotong leher ayam di tanganmu itu puteri Mayani mengejek dan ia pun memutar sabuk sutera merahnya semakin cepat. Kini Seng Puteri itu benar-benar memperlihatkan ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang luar biasa sekali. Tubuhnya seolah lenyap, berubah menjadi bayangan yang menari-nari di antara gulungan sinar sabuk sutera merah dan gulungan sinar pedang keperakan. Sungguh merupakan suatu pemandangan indah namun juga menegangkan sekali. Siobeng dan Asyong yang mengintai dari luar jendela, di antara dahan-dahan pohon menjadi semakin asik. Mereka berdua tidak mengenal kedua pihak yang bertanding, maka tentu saja tidak berani mencampuri, hanya diam-diam nonton dengan hati kagum, terutama terhadap gadis bangsawan Manzu itu. Tanpa disadari hati kedua orang ini condong memihak kepada Putri Mayani, sungguhpun mereka maklum bahwa Putri Bangsawan itu adalah bangsa Manzu yang seharusnya mereka musuhi karena bangsa Manzu itu sekarang menjajah tanah air dan bangsa mereka. Akan tetapi melihat seorang gadis muda belia dan demikian cantik jelita menggunakan sabuk sutera berkelahi melawan seorang laki-laki yang memegang pedang dengan gerakan demikian dasyat, tentu saja mereka khawatir kalau-kalau tubuh yang indah menarik dengan kulit putih mulus itu akan terluka oleh bacokan atau tusukan pedang. Akan tetapi, gerakan Mayani semakin cepat sehingga pandang matu Chi yang huseng menjek dikabur. Bahkan empat orang kawannya juga memandang khawatir. Dengan kelebihan dalam ginkeng itu saja, mudah diduga bahwa gadis Manzu itu akan dapat mengatasi lawannya. Hiyaat terdengar pekek melengking dan tiba-tiba ujung sabuk yang kiri sudah membelit pedang dan ujung sabuk yang kanan menotok ke arah pundak kanan. Tak dapat dihindarkan lagi, pedang itu terampas oleh belitan ujung sabuk. Mampuslah oleh pedangmu sendiri, katak buduk puteri Mayani berseru dan kini pedang di ujung sabuk itu meluncur turun ke arah leher Chi yang huseng. Chi yang huseng yang pundaknya tertotok saat itu tidak mampu menghindar. Akan tetapi ada sinar menyambar, menangkis pedang di ujung sabuk dan ada jari menepuk pundak Chi yang huseng sehingga si gendut pendek mampu bergerak kembali. Kiranya hartawan Song sendiri yang turun tangan menyelamatkan Chi yang huseng. Puteri Mayani terkejut. Pedang yang tertangkis itu terlepas dari libatan sabuknya, bahkan ujung sabuknya terpotong sedikit. Pedang rampasan itu melayang ke atas dan Chi yang huseng yang sudah bebas dari potokan itu melompat dan menangkap pedangnya dengan tangan kanan. Puteri Mayani tersenyum mengejek. Hem, jangan dikira aku takut menghadapi pengeroyokan kalian berlima. Akan tetapi aku malu kalau menjadi tontonan di tempat ramai ini. Kalau memang kalian merasa diri jagoan, datanglah di hutan cemara di kaki bukit kera besok pagi setelah terang tanah. Di sana aku akan melayani kalian. Nah, sampai bertemu besok pagi setelah berkata demikian, dengan tenangnya gadis itu menuruni anak tangga. Tunggu, nona seru hartawan Song. Kami tidak bermaksud bermusuhan denganmu dia mengejar turun, akan tetapi Mayani berhenti di bawah tangga, menoleh dengan suara mengejek. Apakah hartawan Song yang terkenal dermawan juga terkenal pengecut dan penakut? Kalau ada omongan, kita bicarakan besok pagi di hutan cemara setelah berkata demikian, gadis itu memberi isarat kepada sepuluh orang prajurit pengawalnya dan mereka pun pergi meninggalkan rumah makan hotin. Siaobeng dan Asyong juga cepat-cepat turun dari atas pohon. Wah, ada tontonan menarik besok pagi, Siaobeng. Kita tidak boleh lewatkan tontonan itu, kata Asyong. Siaobeng mengangguk. Bukan sekedar menonton, Asyong. Kalau bisa kita harus berusaha mendamaikan antara mereka. Kedua orang muda itu lalu mencari rumah penginapan. Kini mereka lebih berhati-hati dan mereka tidak memilih rumah penginapan yang besar, melainkan memilih rumah penginapan kecil yang menampung para tamu yang bukan terdiri dari orang-orang kaya agar mereka tidak dipandang rendah oleh pelayan seperti ketika mereka memasuki rumah makan hotin tadi. Mereka meninggalkan buntalan pakaian dalam sebuah kamar yang mereka sewa untuk berdua. Buntalan itu hanya berisi pakaian sederhana milik mereka yang tidak begitu berharga. Akan tetapi kantung uang berisi emas dan beberapa potong perak itu disimpan Asyong dalam kantung bajunya. Mereka lalu keluar untuk berjalan-jalan, melihat-lihat kota Siaobeng yang ramai. Mereka berputar-putar dan ketika mereka tiba di depan sebuah rumah makan yang besar sekali, bahkan lebih besar dari rumah makan hotin, Siaobeng menyentuh lengan Asyong dan menudingkan telunjuknya ke arah sebuah kereta yang berhenti di depan rumah makan itu. Asyong memandang dan menyeringai maklum. Mereka melihat kereta yang indah dan mereka mengenal sepuluh prajurit pengawal yang tadi mengawal Putri Mancu itu, kini mereka berdiri di dekat kereta bersama kusir kereta. Tak salah lagi, tentu Putri Mancu tadi makan di restoran ini. Mereka berdua melihat bahwa bukan mereka berdua saja yang menonton kereta yang indah itu. Ada beberapa orang bergerombol di seberang jalan sambil mengamati kereta. Mereka tidak berani terlalu mendekat karena sepuluh prajurit pengawal itu memasang muka asam sehingga tidak ada yang berani mendekat. Pada saat itu, keluarlah Seng Putri itu dari dalam rumah makan, diikuti oleh majikan rumah makan dan beberapa orang pegawainya, mengikuti sampai di luar dan membungkuk-bungkuk dengan amat hormatnya. Seng Putri dengan angkuhnya keluar lalu memasuki kereta yang pintunya dibukakan oleh para pengawal. Kusir sudah menduduki bangkunya dan tak lama kemudian kereta itu pun bergerak pergi, diikuti sepuluh orang pengawal yang menunggang kuda. Siau Beng Dah Asyong melihat seorang di antara mereka yang bergerombol tadi kini sibuk bercerita, menggerakkan kepala dan tangannya, didengarkan banyak orang yang tampak tertarik sekali. Diam-diam Siau Beng dan Asyong mendekati dan ikut pula mendengarkan. Orang itu memang pandai bicara dan ternyata dia bercerita tentang Seng Putri tadi. Kalian tahu apa? Putri secantik bida dari tadi bukanlah putri bangsawan biasa. Nama lengkapnya Putri Maya Nigunam, biasa disebut Putri Maya saja. Dan kalian tahu ia itu siapa? Ia masih keponakan yang mulia Kaisar Kerajaan Cheng. Ayahnya adalah seorang pangeran asli. Ia putri pangeran yang besar kekuasaannya. Dan kalian tentu mengenal pembesar yang paling berkuasa di kota Sawatiu? Bukan lain adalah kepala daerah dan pembesar itu adalah kakak dari ibu kandung Putri Maya, seorang pribumihan. Nah, tentu saja kekuasaan Seng Putri itu besar sekali. Ia cantik seperti bidadari dan belum juga bertunangan. Kabarnya yang ku dapat dari kota Raja, para pemuda bangsawan, para pangeran putra kepala-kepala suku banyak yang tergila-gila kepadanya, akan tetapi semua pinangan ditolaknya. Entah pemuda macam apa yang dicarinya sebagai jodohnya, siapa tahu ia akan mencari jodoh seorang pemuda pribumihan, mengingat bahwa ibunya seorang pribumi terdengar seorang laki-laki berkata, Hmm, siapa tahu. Mungkin saja. Mudah-mudahan begitu. Semakin banyak orang berdarah pribumi menjadi keluarga istana, makin baik karena tentu pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan yang terlalu menindas kita. Ramai kini mereka saling bicara sendiri. Siobeng sudah merasa puas akan apa yang didengarnya dan dia pun mengajak Asyong pergi dari situ. Ketika berada di kamar penginapan, malam itu Siobeng banyak melamun sehingga beberapa kali Asyong menegurnya. Siobeng tidak dapat melupakan wajah puteri Maya. Wajah yang seperti selalu membayang di depan matanya. Pandang mati yang tajam beriing dan indah itu. Bibir yang mungil itu dengan senyumnya yang khas. Dan kehebatan ilmu selatnya. Dia merasa terkagum-kagum. Seorang gadis yang nemat luar biasa. Seperti yang diajarkan oleh Mendi yang peti insan jin, dalam keadaan seperti itu, dia mengamati hati dan akal pikirannya sendiri. Dia mendapat kenyataan bahwa rasa kagum itu bukan semata mecu karena gadis itu cantik menarik dan menggeirahkan. Rasa kagum dan tertarik di dalam hatinya itu bukan semata karena gejolak nafsu berahi. Namun ada sesuatu yang membuat dia tertarik. Sesuatu pada sinar gadis itu, pada gerak bibirnya. Ada sesuatu yang membuat dia merasa bahwa dia harus melindunginya, harus menjaganya dari ancaman bahaya. Ada semacam perasaan iba dalam hatinya terhadap gadis itu walaupun pikirannya mencelah perasaan ini karena pikirannya mengatakan bahwa gadis itu terlalu kejam dan tinggi hati. Ketika ia berhasil merampas pedang si pendek gendut dengan sabuknya, ia lalu menyerangkan pedang rampasan itu ke arah leher si gendut. Serangan itu merupakan serangan maut dan kalau saja hartawan Song tidak menangkis, tentu si pendek gendut si Chiang itu sudah tewas terpenggal pedang sendiri. Pikirannya mencelah gadis itu, akan tetapi mengapa ada perasaan iba dan harus melindungi di dalam hatinya. Xiao Beng menghela nafas panjang dan berkata pada diri sendiri bahwa dia besok pagi akan melihat keadaan. Kalau memang ada nyawa terancam, dia akan turun tangan mencegah terjadinya pembunuhan. Bukankah menurut sikap mereka, lima orang laki-laki tua itu juga bukan sebangsa penjahat? Bahkan hartawan Song dikatakan sebagai seorang dermawan yang terkenal di kota Saudu. Dia tidak akan berpihak, hanya akan melindungi pihak yang terancam bahaya dan kalau mungkin mencegah terjadinya permusuhan yang akan saling membunuh. Engkau kenapa sih, Xiao Beng? Dari tadi melamun saja. Bahkan engkau tidak mau makan malam, menyuruh aku makan sendiri. Nih, ku belikan bakpao, makanlah. Kalau tidak, engkau akan kelaparan dan dapat terserang angin, kata Asyong yang baru masuk sambil memberikan bungkusan terisi bakpao sebanyak lima buah kepada Xiao Beng. Xiao Beng menerima bakpao itu dan memakannya. Asyong memandang kawannya yang makan bakpao dengan alis berkerut. Dia tak sabar lagi. Xiao Beng, agaknya pikiranmu selalu terganggu oleh peristiwa pagi tadi. Mengapa engkau pusinkan benar urusan orang lain itu Asyong? Aku khawatir gadis itu akan celaka. Lima orang itu bukan orang sembarangan. Terutama sekali hartawan Song itu. Aku melihat ketika dia mencabut pedang dan menangkis, gerakannya begitu cepat dan kuatnya. Dia tentu seorang ahli pedang yang tangguh sekali. Gadis itu memang liai, akan tetapi tak mungkin ia mampu menandingi lima orang itu dan kalau dibiarkan mereka bertanding, gadis itu tentu akan celaka, Asyong tersenyum, lalu merebahkan diri di FAS 1 di antara dua buah pembaringan itu. Mengapa dipusinkan benar? Biarkan gadis itu kalah kalau memang ia kalah. Pula, bukankah ia seorang gadis mancu, bahkan masih keluarga kaisar mancu? Kebetulan kalau ia tewas dalam pertempuran, berkurang satulah musuh bangsa kita. Bukankah menurut Malo Si Chu, musuh utama bangsa kita adalah keluarga kaisar yang mengatur penjajahan di negara kita? Asyong, pendapatmu itu keliru. Ingat, kita harus selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Siapapun juga orangnya, kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata, bangsa apapun juga, kalau ia tertindas dan nyawanya terancam, kita harus menolong dan membelanya. Sebaliknya, siapapun orangnya, kalau bertindak sewenang-wenang, harus kita tentang. Demikian pesan Ayah Magiyok, bukan Asyong tidak suka kalau diajak berpikir banyak. Kepalanya menjadi pening kalau harus memikirkan hal yang pelik-pelik, dan dia berkata, Ya, sudahlah, bagaimana engkau sajalah. Lalu apa yang Hams kita lakukan sekarang-sekarang? Sekarang kita mengasuh dan tidur agar besok pagi-pagi kita dapat pergi ke hutan cemara. Kita nonton pertandingan itu dan kita lihat saja perkembangannya. Jangan engkau lakukan sesuatu sebelum ku beri isarat, baik. Kita tidur. Aku pun sudah lelah dan mengantuk. Asyong melepaskan sepatu dan baju luarnya karena hawa malam itu agak panas. Hem, engkau lupa lagi, ya? Apa yang harus kita lakukan sebelum tidur? Siobeng mengingatkan sesuatu kebiasaan yang sudah harus mereka lakukan semenjak dahulu sesuai dengan perintah Magiyok. Asyong menghela nafas panjang, bangkit duduk dan mengenakan lagi sepatunya. Ya, ya, membersihkan mulut dan gigi sebelum tidur. Engkau lebih galak daripada Malo Si Chu dalam hal ini, Siobeng Siobeng tertawa. Karena hal ini penting sekali untuk kesehatan kita, maka aku selalu mengingatkanmu. Setelah makan bakpau dan membersihkan mulut dan gigi, Siobeng juga merebahkan diri di atas pemaringannya yang sederhana karena memang sewa kamar penginapan itu murah. Mereka segera tertidur pulas. Tadinya memang Siobeng amat terganggu oleh Dengkur Asyong yang menggetarkan kamar itu. Akan tetapi dia menutupi telinganya dengan bantal dan akhirnya dapat pulas juga. Pagi-pagi benar lima orang yang kemarin berpesta di loteng rumah makan hotin sudah memasuki hutan cemara. Ohi tengah hutan itu terdapat sebuah lapangan rumput yang terbuka dan disanalah mereka menanti sambil duduk di atas batu-batu gunung yang banyak terdapat di bukit kera itu. Lima orang ini sebetulnya adalah pendekar-pendekar yang dulu pernah mengguncang dunia perselatan dan mereka dulu terkenal dengan julukan Cheong Yang Gou Tai Hiap, lima pendekar besar dari Cheong Yang, juga disebut Ngou Tiam Hiap, lima pendekar pedang. Dua puluh tahun yang lalu, Cheong Yang Gou Tai Hiap ini pernah menjadi pejuang melawan penjajah Manchu bersama Lem Leong Magiok dan lain pejuang. Setelah semua perlawanan terhadap pasukan Manchu gagal, mereka menghentikan perlawanan dan mereka berlima bahkan berpencar agar tidak mudah dilacak oleh pasukan Manchu yang tentu saja mencatat nama mereka dalam daftar hitam sebagai pemberontak-pemberontak. Seperti juga para pejuang yang lain, setelah tidak ada kesempatan untuk melawan pemerintah penjajah Manchu, mereka bekerja sebagai pendekar-pendekar yang menentang kejahatan, membela rakyat yang tertindas. Orang pertama dari lima pendekar pedang dari Cheong Yang ini adalah Song Kuan yang kini telah berusia enam puluh tahun. Song Kuan ini menjadi pedagang dan dia berhasil memperoleh kemajuan sehingga menjadi seorang yang kaya raya di kota Sao Chiu. Akan tetapi biarpun dia sudah menjadi seorang hartawan, tetap saja jiwa kependekarannya tak pernah lenyap. Dia kini mendapat lebih banyak kesempatan untuk menolong rakyat, baik dengan hartanya maupun dengan tenaganya sehingga Song Kuan yang cedik kenal sebagai hartawan Song amat terkenai di Sao Chiu sebagai seorang dermawan besar. Oi antara lima orang pendekar itu, Song Kuan memiliki ilmu pedang yang paling melihai sehingga dahulu dia pernah mendapat julukan Kiam Sian, Dewa Pedang. Mukanya yang merah gagah, tubuhnya yang tinggi besar, ditambah kumis jenggotnya yang panjang, membuat dia mirip tokoh Kwan Kong dalam kisah Semkok, tiga kerajaan, yang kemudian terkenal sebagai seorang tokoh yang amat setia dan bahkan dijadikan lembang kesetiaan. Orang kedua merupakan adik kandung Song Kuan, berusia 58 tahun, bertubuh sedang dan wajahnya bersih tampan, bernama Song Kui. Seperti juga kakaknya, Song Kui memiliki ilmu pedang yang amat tangguh, bahkan dia pernah mendapat julukan Kiam Mo, setan pedang. Dua orang kakak beradik Song ini sudah berkeluarga. Kalau Song Kuan tidak mempunyai keturunan, sebaliknya Song Kui mempunyai dua orang anak laki-laki yang waktu itu sudah dewasa. Song Kui dan keluarganya tinggal pula bersama Song Kuan yang hartawan, dan dia membantu kakaknya yang menjadi pedagang rempah-rempah yang besar. Karena dia sendiri tidak mempunyai keturunan, maka Song Kuan menganggap dua orang kekonakannya yang bernama Song Chun dan Song Chin, seperti anak-anaknya sendiri, bahkan dia yang mengajarkan ilmu pedangnya kepada dua orang kekonakan yaitu orang ketiga adalah Chiang Hauseng, tokoh pendek gendut yang berusia 55 tahun, yang wajahnya selalu riang penuh senyum dan tawa, juga suka melucu. Akan tetapi Chiang Hauseng ini pun memiliki kepandayan yang cukup liai, juga dia seorang ahli pedang yang tangguh sehingga pernah dijuluki Sin Kiam, pedang sakti. Dia sampai sekarang hidup menyendiri, sebatang kera dan suka mengembara, tidak tentu tempat tinggalnya akan tetapi dimanapun dia berada, dia selalu menentang kejahatan dan suka mengulurkan tangan untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuannya. Orang keempat bernama B.H.E. Kam, berusia 53 tahun dan dia sekarang tinggal di Tungsan sebagai seorang guru silat bayaran. Istrinya sudah meninggal dan dia hidup berdua dengan seorang anaknya, seorang puteri yang sudah berusia 18 tahun bernama B.H.S. Yu Chen yang menjadi kembang kota Tungsan. Gadis yang cantik jelita dan juga lihat ilmu silatnya. Ada pun yang kelima bernama Libun, berusia 50 tahun, bermuka tengkorak saking kurusnya. Dia pun hidup menyendiri, tanpa keluarga dan sekarang tinggal di puncak Kliungsan, menyendiri dan orang kelima ini paling suka memperdalam ilmu-ilmunya dalam kesunyiannya. Dia banyak bertapa dan memperkuat tenaga dalamnya sehingga tubuhnya menjadi kurus kering, akan tetapi diam-diam diakini telah menghimpun tenaga dasyat. Bahkan kini, setelah selama 20 tahun bertapa, tingkat ilmu kepandainya mencapai ketinggian yang melampaui semua tingkat 4 orang rekannya. Demikianlah keadaan 5 orang yang dulu terkenal sebagai Cheong Yan Ngo Hiam Hia dan kini sudah hidup terpisah-pisah, kecuali Song Kui yang ikut kakaknya dan tinggal menumpang di rumah Song Kuan, di Sao Chiu. Pada hari itu, Song Kuan dan Song Kui yang merasa rindu kepada 3 orang rekannya yang tak pernah dijumpainya, mengirim undangan kepada mereka untuk mengadakan semacam reuni, pertemuan yang akan mendatangkan nostalgia setelah mereka saling berpisah selama kurang lebih 20 tahun, dan Song Kuan sengaja memburong dan menyewa ruangan loteng rumah makan hotin untuk pertemuan yang amat membahagiakan itu. Akan tetapi siapa kira, pesta pertemuan itu bahkan menimbulkan masalah dengan seorang putri bangsawan mancu yang menantang mereka berlima untuk mengadu ilmu pagi itu di hutan cemara Bukit Kera. Sebetulnya Song Kuan merasa segan dan tidak ingin melayani tantangan putri bangsawan mancu itu. Akan tetapi 4 orang adiknya, yang merasa sebagai para pendek ar sungguh memalukan kalau menolak tantangan orang, memujuk dan mendesaknya sehingga akhirnya dia mengalah. Untuk apa melayani segala macam anak perempuan yang manja dan sombong itu tadinya dia membantah. Sengto aku, yang menantang kita adalah seorang gadis bangsawan mancu dan kita melihat sendiri tadi bahwa ilmunya bukanlah sembarangan. Kalau kita tidak menanggapi, tentu kita akan menjadi buah tertawaan di dunia kangong. Orang-orang akan mengejek dan mengatakan bahwa kini Cheong Yang Gou Tai Hiap telah menjadi pengecut dan penakut sehingga tantangan seorang gadis muda pun tidak berani kita melayaninya, bantah Cheong Jiu Seng si pendek gemuk yang tadi dibuat penasaran oleh putri Mayani. Benar, Sengto aku, kata BHA Kam. Tentu saja kita tidak perlu melayani gadis itu bertanding sungguh-sungguh. Akan tetapi tantangan itu harus kita tanggapi, agar kita tidak dianggap takut. Nanti se-telah bertemu, kita bujuk dan nasih hati ia agar jangan suka memandang rendah orang lain. Malu ah kita kalau harus bertanding melawan seorang gadis yang usianya sepantar dengan anakku sendiri. Demikianlah, akhirnya Song Kuan menurut dan pagi itu mereka sudah datang ke hutan cemara memenuhi tantangan putri Mayani. Tanpa mereka ketahui, dua pasang metu mengintai mereka dari balik batu besar yang terdapat tak jauh dari lapangan rumput yang terbuka di tengah hutan itu. Pengintai itu bukan lain adalah Siau Beng dan Asyong. Akhirnya orang yang mereka tunggu-tunggu itu pun munculan. Kemunculan putri Mayani sungguh mengejutkan dan di luar dugaan lima orang pendekar itu. Gadis itu muncul seorang diri saja. Hanya tampak sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu gadis itu sudah berdiri di situ, berpakaian sutera berkembang indah dan sabuk sutera merah yang lihai itu melibat di pinggangnya yang kecil ramping. Semua orang memandang dan mau tidak mau lima orang laki ia ketua itu diam-diam harus mengaguminya. Rambut yang hitam panjang itu digelung ke atas, dihias dengan hiasan rambut dari emas permata, berbentuk sikar burung hong. Wajahnya cantik jelita tanpa bedak gincu yang terlalu tebal, sepasang matu itu bersinar-sinar bagaikan sepasang binteng kejora. Bibirnya tersenyum mengejek ketika ia melihat lima orang itu sudah berada di situ. Pakainya dari sutera halus itu berkibar ketika ia melompat tadi. Kulit yang tampak pada wajah, leher dan lengannya begitu halus dan putih mulus. Yang lebih mengherankan dan sama sekali diluai dogaan lima orang pendekar itu, Putri Mayani datang seorang dit saja, tanpa seorang pun pengawal. Padahal, tadinya mereka mengira bahwa Putri itu akan muncul dengan dilindungi oleh sepasukan pengawal yang jagoan dan pilihan. Song Kuan yang menjadi pemimpin di antara teman-temannya dan yang sudah mengambil keputusan untuk mencegah terjadinya perkelahian yang hanya akan merugikan pihak mereka, segera bangkit berdiri menyambut Putri Bangsawan itu, diikuti empat orang adiknya. Mereka memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan di depan dada. Dengan suaranya yang penuh kesabaran dan kelembutan Song Kuan berkata, Selamat pagi, Nona. Kami berlima telah datang memenuhi undangan Nona, dan kami harap pertemuan antara kita ini akan dapat membicarakan kesalahpahaman yang terjadi kemarin. Juga kesempatan ini kami pergunakan untuk minta maaf kepadamu dan mengharap agar Nona suka melupakan peristiwa itu sehingga kesalahpahaman itu tidak perlu diperpanjang lagi. Putri Mayani tersenyum. Senyumnya manis sekali akan tetapi senyuman itu mengandung ejelkan. Ia berkata lantang dan merdu. Aku sama sekali tidak ingin memperpanjang urusan kemarin. Adalah kesalahan lima orang pengawalku sendiri, mereka itu terlalu lemah dan bodoh sehingga mudah dihajar orang. Akan tetapi karena aku mendengar bahwa kalian berlima adalah ahli-ahli silat tersohor, maka aku ingin sekali merasakan kelihayan kalian. Karena itu aku tidak ingin membuat ribut di kota dan menjadi tontonan orang, maka aku menantang kalian untuk datang ke tempat sepi ini. Di sini kita dapat membuktikan sampai di mana kehebatan kalian sehingga kalian bersikap demikian sombong ketika berada di rumah makan hotin, kembali songkuan menjura dengan hormat. Nona, kami sudah minta maaf kepadamu. Sebetulnya kami tidak bermaksud untuk bersikap sombong. Akan tetapi karena para para jurid itu bersikap kasar, maka terjadilah kesalahpahaman itu. Kami tidak ingin sama sekali untuk bertanding melawanmu, Nona. Di antara kita tidak terdapat permusuhan apapun, bagaimana kami lima orang tua begitu tidak tahu malu untuk bertanding melawan seorang gadis muda belia seperti Nona? Sudahlah, Nona. Maafkan kami dan sudahi saja urusan ini, Putri Mayani mengerutkan alisnya dan tiba-tiba ia menunjukkan telunjuk kirinya ke arah muka songkuan, orang si song. Tidak perlu berpura-pura lagi. Aku sudah tahu bahwa dahulu, sebelum aku lahir, di waktu kalian berlima masih muda, kalian terkenal sebagai Ciong Yang Go Tai Yap. Kalian adalah orang-orang yang anti-pemerintah Ceng, kalian sekumpulan pemberontak yang selalu mengadakan kekacauan. Aku tidak peduli akan itu semua, akan tetapi aku mempunyai satu kebiasaan, yaitu ingin mencoba kelihayaan para jagoan yang malang melintang di dunia kangung. Jangan kalian kini menolak dan berpura-pura menjadi orang-orang yang suka damai dan tidak biasa beradu ilmu silat. Nah, siapapun di antara kalian boleh maju, bahkan kalau perlu, kalian boleh maju berlima. Aku, Putri Mayani, tidak akan takut menandingi kalian. Biarpun kalian disebut pendekar-pendekar pedang, ingin kulihat sampai di mana ketajaman pedang kalian setelah berkata demikian. Sekali tangan kanannya bergerak, terdengar bunyi berdesing dan sinar menyilaukan berkelebat. Di tangan kanannya itu sudah terdapat sebatang pedang yang tipis yang bentuknya bengkok, mengkilap dan tampak tajam sekali. Lima orang pendekar itu terkejut. Kiranya Putri Bangsawan Mancu ini telah mengetahui keadaan mereka berlima. Ini berbahaya sekali. Kalau Putri Mayani melaporkan hal ini kepada pemerintah, mereka berlima tentu akan menjadi orang-orang buruan lagi dan tidak dapat hidup tenteram, selalu harus menyembunyikan diri yang sadar benar akan hal ini adalah Song Kuan. Sebetulnya Song Kuan adalah seorang pendekar yang berwatak bijaksana dan baik. Akan tetapi pada dasarnya dia memang membenci orang Mancu sebagai penjajah dan kini dia melihat betapa bahayanya gadis ini yang telah mengenal mereka. Sekali rahasia itu dibocorkan, mereka berlima berikut keluarga mereka akan terancam bahaya maut. Gadis ini seorang musuh besar. Terlalu berbahaya dan tidak ada jalan lain kecuali bahwa gadis Mancu ini harus dibinasakan sebelum rahasia mereka tersiar. Bagus, kiranya engkau telah mengetahui bahwa kami adalah Ngo Kiam Hiap, lima pendekar pedang. Kalau begitu, engkau tentu tahu pula bahwa kami berlima amat mengandalkan Ngo Heng Kiam Tin, pasukan pedang lima unsur. Nah, kalau engkau mampu mengalahkan Kiam Tin kami itu, anggap saja bahwa kami kalah dan engkau boleh melakukan apa saja terhadap diri Kamil kata Song Kuan. Empat orang adiknya maklum akan bahayanya gadis ini dan mereka semua setuju bahwa gadis ini harus dibinasakan. Sekor tikus kecil tidak perlu menggunakan lima batang pedang besar. Biarkan aku sendiri saja membereskan putri Mancu yang sombong ini. Nona, beranikah engkau melawan aku? Libun sudah melangkah maju menghadapi gadis itu dan perlahan-lahan dia mencabut sebatang pedang hitam dari punggungnya. Bagus, kiranya masih ada juga anggau tajang yang Gau Tai Hiap yang menghargai kedudukannya dan malu untuk men keroyokan. Eh, muka tengkorak, Katakan siapa namamu sebelum engkau roboh di tanganku. Jangan mati tanpa nama kata putri Mayani dengan nada memandang rendah. Hem, bocah mancu. Kenalilah namaku Libun agar engkau tahu siapa nama orang yang menamatkan riwayat hidupmu sekarang Libun. Sambutlah ini putri Mayani lalu menerjang maju. Gerakannya cepat bukan main dan pedang bengkoknya sudah menyambar ke arah perut si tinggi kurus bermuka tengkorak itu Libun. Dan kaget juga. Gadis mancu ini benar-benar tak boleh dipandang ringan. Terutama sekali memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang amat hebat. Dia lalu menggerakkan pedang hitamnya menangkis. Keringgekini putri Mayani yang terkejut. Tangan kanannya tergetar hebat ketika pedang bengkoknya bertemu pedang hitam dan taulah ia bahwa si muka tengkorak Libun itu memiliki sin keng, tenaga sakti, yang kuat sekali. Ia pun tidak berani main-main. Diloloskannya sabuk sutera merah dengan tangan kirinya. Kini ia memegang pedang bengkok dan sabuk sutera merah dan segera menyerang dengan ganas dan dasyatnya. Bagaikan seorang akrobat saja, gadis itu memutar pedang dengan tangan kanan dan sabuk sutera merah dengan tangan kirinya. Tampak gulungan sinar putih dan merah, bergulung-gulung dan menyambar-nyambar dengan cepat. Libun terpaksa harus memutar pedang hitamnya untuk melindungi diri. Namun, tetap saja dia menjadi kerepotan. Gerakan yang luar biasa cepatnya itu membuat Libun sama sekali tidak sempat untuk balas menyerang dan dia dihujani serangan pedang dan sabuk yang keduanya amat berbahaya dan merupakan serangan maut. Siaobeng yang nonton bersama Asyong mendekam di belakang batu besar menjadi kagum sekali. Ah, puteri ini sungguh lihai sekali, bisiknya. Tapi tengkorak hidup itu pun amat lihai, kata Asyong. Hush, apa engkau tidak ingat akan cerita ayah Magiyok? Mereka adalah Tsiong Yang Gou Tai Hiap yang dulu menjadi teman-teman seperjuangan ayah. Ah, ya, aku ingat sekarang kata Asyong. Kalau begitu kita harus membantu mereka. Hem, membantu lima orang laki-laki mengeroyok seorang gadis muda? Memalukan sekalis Asyong habis bagaimana selama mereka bertanding satu lawan satu, kita tidak boleh mencampuri. Kalau ada yang terancam bahaya maut, aku akan menjegahnya, kata Siaobeng yang menjadi semakin kagum ketika melihat betapa puteri Manchu itu kini semakin mendesak Libun. Sengkuan dan adik-adiknya juga terkejut. Sama sekali tidak mereka sangka bahwa gadis Manchu itu sedemikian lihainya memainkan pedang dan sabuknya. Tentu ia murid seorang yang amat sakti. Libun tidak diberi kesempatan sama sekali, padahal ilmu pedang Libun di saat ini sudah melebih tingkat ilmu pedang Song Kuan yang berjuluk Dewa Pedang. Hiat terdengar puteri Mayani berseru dengan suara melengking. Sinar pedangnya menyambar leher dan sinat sabuknya mengancam kaki. Libun melompat ke belakang dan terus berguhingan menjauhkan diri. Ketika Mayani mengejar, tiba-tiba Libun mengayun tangannya dan pedang hitam itu kini terbang terlepas dari tangannya dan meluncur ke arah Mayani bagaikan sebatang anak panah. Mayani mengelak ke samping, akan tetapi pedang hitam yang meluncur lewat itu tiba-tiba membalik dan menyerangnya lagi, seolah-olah pedang hitam itu hidup. Itulah kehebatan ilmu Hwi Tiam Hoat Sud, ilmu sihir pedang terbang, yang menjadi ilmu andalan Libun yang kini berdiri dengan pencurahan perhatian dan tenaga sakti untuk mengendalikan pedang hitamnya dari jarak jauh. Mayani menjerit saking kagetnya melihat pedang itu memcdik dan menyerangnya lagi. Ia cepat menangkis dengan pedang bengkoknya. Teranggut bunga api berpijar dan pedang hitam itu terpental sedikit, akan tetapi lalu membalik dan menyerang lagi. Kemana pun puteri Mayani mengelak dan melompat, menggunakan ginkeng yang amat hebat sehingga tubuhnya seperti beterbangan saja, pedang hitam itu terus mengejar secara bertubi-tubi. Gadis itu menjadi ngeri menghadapi pedang yang seolah hidup itu. Ia tampak kebingungan dan mengelak ke sana-sini sehingga kurang waspada dan kakinya tersandung batu. Tak dapat dihindarkan lagi tubuhnya terguling dan pedang hitam itu masih terus mengejarnya dari atas, mengarah leharnya. Akan tetapi pada saat itu, tiba-tiba pedang hitam itu terpental seperti terpukul sesuatu dan begitu kuat pedang itu terpental sehingga jatuh ke atas tanah. Puteri Mayani melompat bangun. Libun terkejut. Sama sekali dia tidak mengira gadis manju itu demikian lihainya sehingga mampu memukul pedang terbangnya sehingga jatuh. Cepat dia mengambil pedangnya dan kini songkuan yang maklum bahwa gadis berbahaya itu harus dibinasakan, memberi isarat kepada adik-adiknya dan lima orang pendekar itu maju menghadapi puteri Maya sambil membentuk barisan pedang Engkou Heng Kiam Tin yang 20 tahun lalu membuat nama mereka terkenal di dunia kangung. Barisan pedang ini bisa bekerja sama seperti lima unsur yang saling menunjang. Unsur api, air, tanah, logam dan kayu. Puteri Mayani tadi juga tidak tahu mengapa pedang hitam itu berhenti mengejarnya. Hatinya merasa lega dan kini ia menghadapi lima orang itu sambil tersenyum mengejek. Hem, inikah Engkou Heng Kiam Tin yang kesohor itu? Lima orang kakek mengeroyok seorang darah remaja? Sungguh lucu. Akan tetapi jangan kira aku takut menghadapi kalian pendekar-pendekar pengecut majulah katanya dengan gagah sambil memutar pedang dan sabuk sutera merahnya. Basmi orang mancu penjajah busuk teriak sangkuan, mengingatkan adik-adiknya bahwa yang mereka hadapi adalah seorang mancu yang harus dibasmi seperti tekat mereka puluhan tahun yang lalu ketika mereka berjuang menentang pemerintah mancu yang menjajah tanah air mereka. Teriakan ini menghapus rasa rikuh bahwa mereka mengeroyok seorang gadis muda belia. Yang mereka keroyok bukan gadis muda belia, melainkan seorang mancu yang berbahaya, bukan saja berbahaya bagi mereka berlimat, melainkan berbahaya bagi bangsa klan tanah air. Gow Heng Kiam Tin memang hebat bukan main? Lima orang ahli peklang yang amat mahir JPU kini bekerja sama, saling tunjang saling bantu saling dukung, tentu saja hebat bukan main? Betapapun lihainya Putri Mayani, ia adalah seorang darah yang baru berusia 18 tahun, belum banyak pengalaman. Mana mungkin ia kuat menghadapi penyerangan lima orang yang bersatu dalam barisan pedang yang merupakan ilmu yang sudah teratur rapi dan amat baiknya itu. Sebentar saja ia terdesak hebat dan kepedang dari Gow Heng Kiam Tin terpentat sehingga barisan itu menjadi kacau. Seng Kuan dan adik-adiknya terkejut bukan main melihat dua orang pemuda yang mengamuk dan melindungi Putri Mayani itu. Akan tetapi Asyong telah dipesan oleh Siau Beng sehingga ketika menggerakkan tongkatnya, dia sama sekali tidak menyerang lima orang itu, melainkan semata mata melindungi Seng Putri dari ancaman pedang. Putri Mayani sendiri juga heran dan terkejut, akan tetapi juga girang karena ada dua orang menyelamatkannya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suitan nyaring dan munculah belasan orang prajurit mancu, dipimpin oleh seorang pemuda berpakaian seperti seorang bangsawan mancu. Dia juga memegang sebatang pedang bengkok seperti yang dipergunakan Putri Mayani, akan tetapi pedangnya lebih besar dan lebih panjang. Adinda Mayani pemuda bangsawan mancu itu berseru. Pemuda itu berwajah tampan dan gagah dan ketika ada menyerbu, gerakannya juga ganas dan dasyat sekali sehingga lima orang pendekar itu terdesak ke belakang. Kanda Dorbai, siapa suruh kau membantu Putri Mayani berseru, alisnya berkerut. Akan tetapi pemuda mancu yang disebut Dorbai itu tidak peduli dan terus membantu Mayani mendesak lima orang pendekar. Belasan orang prajurit mancu juga sudah menggunakan golok mereka untuk mengeroyok sehingga lima orang pendekar itu berada dalam keadaan sulit dan gawat. Melihat ini, Xiao Beng segera berkata kepada Asyong, Asyong, mari kita bantu mereka dan dia sendiri lalu menggerakkan tongkatnya untuk memukul ke arah lengan pemuda bangsawan yang menggunakan pedang bengkoknya menyerang dengan dasyat ke arah Song Kuan. Ketika itu Song Kuan sedang menghadapi pengeroyokan tiga orang prajurit, maka serangan dasyat itu tidak sempat dihindarkannya. Biarpun pukulan tongkat Xiao Beng membuat pemuda bangsawan itu membalikan pedangnya, namun tetap saja ujung pedang itu sudah mencium pundak Song Kuan sehingga bajunya robek berikut kulit pundak sehingga berdarah. Akan tetapi, pemuda bangsawan itu terpaksa melompat jauh ke belakang karena tongkat di tangan Xiao Beng sudah meluncur dan mengancam ulu hatinya. Pemuda itu terkejut sekali karena dia merasa betapa tongkat yang tidak mengenai dadanya itu masih tetap mendatangkan angin yang membuat dadanya terasa panas. Dia maklum bahwa pemuda yang tadi dia lihat membantu Mayani dan kini tiba-tiba membalik dan membantu lima orang itu memiliki sin kang, tenaga sakti, yang amat hebat. Sementara itu, Asyong juga cepat memutar tongkatnya menghalangi Mayani yang telah berhasil melukai DHAKAM. Ujung pedang Putri Mancu itu berhasil melukai paha kiri DHAKAM sehingga berdarah. Akan tetapi untung, selagi Mayani mendesak hendak mengirim tusukannya. Mayani terkejut dan melawan raksasa muda itu. Namun Putri Mancu itu menghadapi permainan Toya yang amat kuat. Toya atau tongkat itu diputar sedemikian rupa sehingga membentuk payung yang menjadi perisai amat kuatnya. Ketika Mayani mencoba untuk menyerang dengan pedang dan sabuk sutera merahnya, kedua senjatanya itu terpental keras, terbentur gulungan sinar yang menjadi perisai dari tongkat Asyong. Kini Siau Beng menahan serangan pemuda bangsawan yang bernama Dorbai itu, sedangkan Asyong menghadang Mayani. 12 orang prajurit itu kini bertempur mengeroyok 5 orang pendekar yang mengamuk hebat walaupun Song Kwan sudah terlukak pundaknya dan DHAKAM terlukak pahanya. Putri Mayani juga menjadi bingung. Ketika tadi ia terancam minggu Heng Kiam Tin dan nyawanya terancam, keadaannya gawat sekali, muncul dua orang pemuda dusun itu yang menghalangi 5 orang itu membunuhnya. Mengapa kini mereka berdua berbalik dan membantu 5 orang itu? Hai! Gilakah engkau teriaknya kepada Asyong yang terus menangkisi semua serangannya sehingga kedua tangannya terasa pedas dan kedua senjatanya selalu terpental kembali. Tadi engkau membantuku akan tetapi sekarang malah menentangku. Asyong sendiri juga bingung. Dia hanya secara taat dan otomatis menurut permintaan Xiaobeng dan pikirannya yang agak lambat itu menjadi bingung juga akan perubahan yang ditentukan Xiaobeng ini. Aku, aku membantu yang terancam bahaya maut katanya Ngawur, akan tetapi juga membuktikan kejujurannya karena hanya itulah yang dia ketahui mengapa Xiaobeng kini berbalik membela 5 orang itu. Xiaobeng mendapat kenyataan bahwa lawannya, pemuda bangsawan Manju itu benar-benar lihai sekali ilmu pedangnya. Ilmu pedang yang aneh gerakannya, terkadang menyambar-nyambar bagaikan seekor naga mengamuk dari angkasa, terkadang berubah menyerang dari bawah dengan gerakan lenggak-lengguk seperti serangan seekor ular yang berbahaya sekali. Akan tetapi, Xiaobeng telah mewarisi ilmu Gauheng Lian Hoan Kun Hoat peninggalan ayahnya, dimatangkan pula oleh penggemblengan pekin sanjin yang sakti, maka dia tidak menjadi kerepotan menghadapi semua serangan aneh itu. Bukan hanya dia mampu menangkis semua itu, bahkan kalau dia mau, dia dapat membalas dengan tidak kalah dasyatnya. Hanya saja, dia tidak ingin terlibat dalam perkelahian. Niatnya hanya menolong Gauh Tiam Hiap, bekas kawan-kawan seperjuangan ayah angkatnya yang tadi terdesak dan terancam bahaya maut. Seperti juga Xiaobeng, Asyong tidak mau menyerang putri Mayani, hanya membendung semua serangannya, membuat putri itu tidak berdaya dan ingin menangis saking jengkelnya. Akan tetapi tidak demikian dengan Gauh Tiam Hiap. Mereka mengamuk dan sudah ada lima orang prajurit terjungkal menjadi korban pedang mereka yang mengamuk ganas. Melihat keadaan ini, pemuda bangsawan mancu dan Mayani maklum bahwa pihaknya akan kalah dan menderita rugi, bahkan mungkin terancam maut kalau perkelahian itu dilanjutkan. Maka, pemuda mancu itu lalu memunyikan suitan tanda bahwa mereka semua harus mundur dan melarikan diri. Mayani juga maklum akan bahaya, maka ia pun melompat ke belakang dan melarikan diri bersama pemuda bangsawan mancu itu, disusul tujuh orang prajurit yang menarik tangan lima orang teman mereka yang terluka. Xiaobeng dan Asyong tidak mengejar, apalagi menyetang, tadipun mereka berdua tidak pernah menyerang lawan. Lima orang Gautiam Hiak juga tahu diri. Dua di antara mereka sudah terluka dan mereka tahu benar, tanpa adanya dua orang pemuda dusun itu, mungkin sekarang mereka berlima telah tewas. Maka, mereka juga tidak melakukan pengejaran. Setelah membiarkan pundaknya diobati Chiang Huseng yang pandai ilmu pengobatan, yang juga mengobati luka di paha BHAKAM, Sengkuan lalu menghampiri Xiaobeng dan Asyong yang masih berdiri melihat ke arah larinya orang-orang mancu tadi sambil memegangi kayu yang tadi mereka pergunakan sebagai senjata. Jiwi Enghiong, kedua orang pendekar, yang gagah perkasa. Kami berlima berhutang nyawa kepada Jiwi. Kalau tidak ada Jiwi yang membantu, tentu sekarang kami telah tewas di tangan orang-orang mancu itu, kata Sengkuan sambil memberi hormat. Bolehkah kami mengetahui nama Jiwi, kalian berdua, yang mulia hem? Kalau tidak ada mereka berdua, perempuan iblis mancu tadi tentu telah dapat kita binasakan kata Libun Si Muka Tengkorak dengan suara mengandung penyesalan. Xiaobeng dapat merasakan ketidakpuasan yang terkandung dalam ucapan si Muka Tengkorak itu dan dia pun merasa bahwa dialah yang menjadi penghalang sehingga mereka berlima tidak sempat membunuh Putri Mayani yang tadi sudah terkepung dan dalam keadaan gawat. Maka dia pun dengan sikap hormat menjurah kepada mereka dan berkata, Harap Jiung Yang Go Tai Hiap suka memberi maaf yang sebesarnya kepada kami berdua. Terus terang saja, ketika kami tadi melihat seorang gadis remaja Ngowi keroyok dan ia terancam bahaya maut, kami berdua tidak dapat membiarkannya saja dan terpaksa kami menghalangi Ngowi, Anda berlima, melakukan pembunuhan terhadap seorang gadis muda, heh, orang muda apakah engkau tidak tahu bahwa ia itu seorang putri mancu yang menjajah bangsa kita dan menjadi musuh bersama kita bentak Song Kui yang juga merasa penasaran karena kalau tidak ada dua orang muda dusun itu yang menghalang, tentu putri itu sudah dapat dibunuh dan mereka pun tidak menjadi terdesak ketika pemuda mancu dan pasukannya datang menyerbu. Paman sekalian, ada dua hal penting yang membuat terpaksa kami tadi menghalangi Ngowi membunuh gadis itu. Pertama, sudah menjadi kewajiban kami untuk menolong siapa saja yang terancam bahaya dan gadis itu kami pandang sebagai seorang manusia, bukan sebagai gadis bangsa ini atau itu dan yang menjadi musuh bangsa adalah pemerintah mancu bukan, gadis itu. Kiranya bukan ia yang mempunyai prakarsa menyerang dan menjajah bangsa kita. Dan kedua, kami merasa tidak pantas bagi orang-orang seperti Cheong Yang Go Tai Hiap untuk mengeroyok dan membunuh seorang lawan yang hanya merupakan seorang gadis remaja. Hal itu akan memalukan sekali dan menjatuhkan nama dan kehormatan para pendekar sakti seperti Paman Berlima, Lima orang pendekar itu saling pandang dan Song Kuan memberi isarat dengan tangannya agar empat orang adiknya tidak berbantahan lagi. Dia memandang kepada Xiao Beng lalu bertanya, Pendapatmu itu masuk akal, orang muda. Akan tetapi kenapa engkau kemudian berbalik dan membantu kami ketika kami diserang oleh pemuda dan gadis mancu bersama para pengawal mereka itu Karena kami melihat bahwa keadaannya berbalik. Gowi yang terancam bahaya dan tentu saja kami berdua tidak mungkin membiarkan Cheong Yang Go Tai Hiap yang merupakan orang-orang golongan sendiri terancam bahaya, golongan sendiri. Apa maksudmu? Siapakah namamu? Orang muda Song Kuan mendesak. Nama saya Lau Beng dan saudara ini bernama Asyong, Si Lau. Engkau Si Lau tanda tanya Song Kuan bertanya, alisnya berkerut. Benar, Paman. Dan saya mengenal nama-nama Paman berlima. Paman Song Kuan, Sung Kui, Chiang Houseng, Bhe Kam dan Paman Libun, bukan Hei? Bagaimana engkau dapat mengenal kami? Tanya Song Kuan dan yang lain-lain juga terheran dan ingin tahu sekali. Paman, yang memberi tahu kepada kami adalah ayah angkat saya Magyok dan guru saya adalah mendiang Pekin Sanjin, lima orang itu terkejut. Dan kau, kau ini, Si Lau. Song Kuan tidak melanjutkan kata-katanya, meragu. Ayah kandung saya adalah mendiang Lau Heng San, dan ibu kandung saya adalah mendiang Bukui Siang. Ahaha seruan ini keluar dari mulut lima orang pendekar itu.